Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil minibus berpenumpang 5 orang menabrak bangunan rumah di kawasan obyek wisata Palutungan, Kabupaten Kuningan. 4.353 jamaah asal Jawa Barat gagal berangkat haji tahun ini karena berbagai sebab. Permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Kabupaten Tasikmalaya naik drastis hingga 200 orang setiap hari. Sebenarnya 4.353 jamaah asal Jawa Barat gagal berangkat haji setelah pemerintah menaikkan biaya haji tahun 2023. Kementerian Agama Jawa Barat menyiapkan jamaah haji cadangan untuk memenuhi kuota haji yang akan berangkat ke Tanah Suji pada tanggal 29 Mei mendatang. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat mencatat tahun 2023 ini ada 38.296 jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suji dari Jawa Barat. Dari sejumlah tersebut ada 4.353 jamaah yang gagal berangkat haji. Berbagai kendala dialami oleh calon jamaah misalnya karena meninggal dunia hingga alasan finansial. Kemenang Jawa Barat kini menyiapkan jamaah haji cadangan untuk menutupi kuota yang ditetapkan. Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 29 Mei melalui Embarkasi Bekasi dan Kertajati. Jamaah haji yang tidak melunasi biaya haji tahun ini akan diberangkatkan pada tahun 2024 mendatang. Pada intinya bahwa kuota haji Jawa Barat itu sudah surplus, terserapul dan masih ada 781 yang tercadangan yang berlurasi. Jadi tahun ini alhamdulillah kuota sudah terpelurus semua dan cadangan 781 sisanya itu selalu akan diberangkatkan juga. Karena insya Allah Jawa Barat akan mendapatkan jamaah tambahan. Sementara itu sebanyak 200 calon jamaah haji asal Kabupaten Karawang gagal berangkat karena tidak bisa melunasi ongkos haji pada musim haji tahun 2023. Hal yang sama juga dialami sejumlah calon jamaah haji di Kabupaten Subang. 200 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Karawang dinyatakan gagal untuk diberangkatkan ke Tanah Suci karena belum melunasi ongkos haji pada musim haji tahun 2023. 2.168 calon jamaah haji lainnya siap diberangkatkan dan terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter. Menurut Kasih Haji Kabupaten Karawang, 200 orang calon haji yang gagal diberangkatkan akan digantikan oleh calon jamaah haji cadangan yang sudah melunasi ongkos haji dan sudah membuat paspor untuk keberangkatan. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Subang. Empat calon jamaah haji gagal berangkat haji pada tahun ini lantaran tak bisa membayar biaya pelunasan ibadah haji hingga berakhirnya batas waktu pelunasan. Mereka akan digantikan calon jamaah haji cadangan. Selain masalah pelunasan, ada alasan lain yang menyebabkan empat calon jamaah haji tersebut gagal berangkat antara lain karena sudah meninggal dunia. Untuk jamaah haji yang dampak dari kenaikan harga ini alhamdulillah kita tidak melalui kendala yang berarti namun memang ada beberapa jamaah calon haji untuk Subang yang menangguhan keberangkatan tetapi tidak terlalu signifikan hanya empat orang saja. Dan sisanya alhamdulillah di kuota cadangan ini kita juga bisa memenuhi untuk menggantikan bagi calon jamaah haji yang mengundurkan diri tersebut. Kuota haji di Kabupaten Subang tahun ini mencapai 1.170 calon jamaah. Mereka dibagi dalam empat kelompok yang tergabung dalam kloter 6, kloter 12, kloter 18, dan kloter 24. Pemberangkatan pertama bagi kloter 6 akan dilakukan pada 2 Juni 2023 melalui Bandara Kertajati Majalengka. Siam Sunur Siam dan Zinal Arifin melaporkan dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Setelah menabung bertahun-tahun dari uang berjualan goreng peyek ikan asin, sepasang pasutri asal Kabupaten Subang yang tak lagi muda akhirnya bisa berangkat haji. Berkat-ekat kuat disertai doa dan kataatan, keduanya terpanggil untuk berhaji tahun ini. Kegembiraan dirasakan Karsim berusia 69 tahun dan wasti 65 tahun pasutri penjual gorengan peyek ikan asin warga desa Tegalurung, kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Keinginan kuat untuk berangkat berhaji membuat keduanya tak putus asa dan menyisihkan uang hasil penjualan gorengan untuk terus ditabung. Padahal keuntungan dari berjualan ini rata-rata hanya sekitar 50 ribu rupiah per hari. Karsim bersama sang istri mendaftar haji pada tahun 2012. Setelah 11 tahun menunggu, keduanya akhirnya mendapat panggilan untuk berangkat haji ke Tanah Suci tahun ini. Ya itu modalnya 200 ribu, gerai itu modal pokoknya sekitar 150 ribu, ya lebihnya itu cuma 50 ribu. Bapak tabung? Iya, bapak tabung. Berapa lama, Pak? Ya sekitar 10 tahunan. Kalau sehari dapat berapa, Ibu, jual gorengan? Ya sehari-harinya emang nggak itu, sama warungnya kosong KB. Kenging 100, 200, eh masih adanya udah dilewat aja. Karsim bersama Wasti tergabung dalam kloter dua calon jemaah haji Kabupaten Subang yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 8 Juni 2023 mendatang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Pasca kelulusan tingkat SMA, kantor forestasi Malaya dipenuhi oleh permohonan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Mereka mantri panjang menunggu giliran karena banyaknya calon pemohon yang mencari SKCK untuk melamar pekerjaan. Warga membadati polores tasik Malaya untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sebagian besar adalah lulusan SMA dan sederajat. Nantinya SKCK digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan. Dalam sehari, sedikitnya ada 200 pemohon antre menunggu giliran untuk melakukan sidik jari. Untuk mempermudah pelayanan, polisi membagi lokasi menjadi dua, yaitu bagian sidik jari dan pencetakan SKCK. KK, AKT, KTP, KTP, PASKOTOK. Ini itu untuk apa, SKCK? Apa harus ada SKCK untuk persyaratan? Iya, harus. Adanya lulusan kapan, Dek? Hah? Lulusan kapan? Tahun sekarang. Tahun sekarang. Lulusannya mau melamar ke mana ini, Teh? Melamar ke Bandung, ke klinik, ke amontek gitu, rumah sakit. Oh gitu. Kerja? Iya. Kenapa nggak ngelanjutin kuliah, Teh? Belum ada biaya. Oh gitu ya. Nganter siapa ini, Bu Sari? Konakan. Konakan. Mau bikin apa, Katanya? SKCK. SKCK. Emang ponakannya ini dari mana, Bu? Dari Cikalong. Jauh, Bu, dari sini, Bu? Jauh, tuh. Oh, jadi mampir dulu ke rumah tantenya gitu, TV-nya. Katanya buat apa, Bu? Bikin SKCK ini, Bu? Buat... Bersitu, apa? Lamar pekerjaan. Lamar pekerjaan, ya. Oh, iya. Lulusan kapan ini, Bu? Apa? Lulusan kapan? Sekarang. Baru lulus, ya? Oh, dari SMH? SMK. SMK, ya. SKCK dipakai sebagai lampiran untuk persyaratan lamaran pekerjaan bagi mereka yang akan mencari pekerjaan. Ekos Te Budi melaporkan dari Kabupaten Tasik Malaya. Sementara itu, 32 bante atau biksu yang melakukan tudong atau berjalan kaki melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada Senin Siang. Direncanakan mereka akan tiba di Candi Borobudur pada tanggal 1 Juni nanti. Berangkat dari titik 0 km kota Cirebon, 32 bante ini dilepas kembali untuk melakukan perjalanan menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, para biksu ini bermalam dan berkegiatan di wilayah kota Cirebon dan Kuningan selama 3 hari. Ratusan murid hingga masyarakat melepas keberangkatan para bante yang berasal dari sejumlah negara tersebut. Umat Buddha yang tengah melakukan ritual keagamaan tudong ini akan berjalan kaki melewati Berebes, Tegal, Pemalang hingga di Candi Borobudur, Magelang. Mereka akan berjalan hingga 45 km dalam sehari dan direncanakan tiba di Borobudur pada 1 Juni mendatang. Di Borobudur, para bante ini akan mengikuti rangkaian peringatan Waisa. Berdasarkan mapping dan hitungan dari kami, kalau per hari 35 sampai 45 km per hari jalan kaki pada bante, insya Allah tanggal 1 Juni kami sudah sampai di Candi Borobudur, Muntilan, Jawa Tengah. Untuk mengikuti berbagai prosesi termasuk pengambilan api abadi di UNRAPEN dan upacara puncak Ceri Susi Warisak tanggal 4 Juni 2023. Masyarakat di sepanjang pantura kota dan kabupaten Cirebon menyambut para bante dengan antusias. Mereka juga memberikan minuman dan makanan kepada para biku. Sejauh ini, 32 bante ini sudah melintasi empat negara yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Terima kasih telah menonton!